Intro Kelompok Hezbullah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Senin 7 Oktober tepat peringatan setahun perang Israel Hamas Kelompok Hezbullah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Senin 7 Oktober tepat peringatan setahun perang Israel Hamas Serangan pagi hari Hezbullah menarkirkan dua pangkalan militer Israel menggunakan roket Fadi-1 Dua target militer Israel yang menjadi sasaran itu yakni pangkalan Karmel di selatan Heifa dan pangkalan Nimra di Tiberias Autoritas penyiaran publik Israel menyatakan bahwa dua orang terluka di Tiberias akibat roket dan pecahan peluru yang berjatuhan di sekitar kota tersebut Ambulans Israel lebih lanjut melaporkan 10 orang terluka akibat serangan Hezbullah Pasukan pertahanan Israel sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah melihat lima proyektil yang ditembakkan ke arah kota dan mencoba mencegahnya tetapi beberapa roket mendarat Disiden ini menunjukkan bahwa meski ada tekanan militer yang kuat dari Israel Hezbullah masih mampu melancarkan serangan yang fatal Di tengah serangan udara Israel yang berlanjut di Lebanon Serangan ini menjadi sinyal bahwa Hezbullah masih memiliki kemampuan untuk merespon Demikian informasi terkini Syedara Loon Saksikan terus beragam informasi lainnya Coba like dan share seluruh akun serambinus.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia